Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya lima TV sampai teman-teman di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video ya tentang DNS di video selanjutnya ataupun di video kali ini kita akan setting DNS di Microsoft FG ya teman-teman yang sebelumnya itu eh saya sudah sudah bahas tentang cara setting DNS di Google Chrome ya videonya sudah ada di lima TV silahkan teman-teman bisa dicek nah di kesempatan kali ini saya akan coba untuk setting DNS di Microsoft FG yang nantinya bisa dipakai untuk membuka situs-situs yang mungkin dirasa di blokir oleh kominfo ataupun yang lainnya begitu ya baik teman-teman di sini saya menggunakan koneksi jaringan internet kabel di mana ini saya menggunakan ISP GSM ya baik ini saya sudah membuka Microsoft FG nya ya di PC saya ataupun laptop saya Nah kita akan coba tes DNS nya terlebih dahulu di dnslayaktes.com ya untuk mengetahui DNS ISP yang sedang saya pakai begitu nah baik kita akan masuk di dnslayaktes.com teman-teman tinggal ketik saja di sana di pencarian dan nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini kemudian teman-teman tinggal klik standar tes saja untuk mengetahui DNS apa yang sedang kita pakai di di sini nah baik di sini sudah terdeteksi satu server DNS yaitu DNS dari Indosat ya dan kebetulan saya karena saya menggunakan kartu Indosat maka otomatis DNS nya akan mengikuti ISP nya ya yaitu Indosat itu itu juga dengan kartu-kartu yang lain ataupun ISP-ISP yang lain internet internet kabel yang lain nanti akan menyesuaikan dengan ISP-ISP yang teman-teman pakai di sini nah di sini DNS nya sudah terlihat yang artinya semua buku telepon ataupun buku-buku situs itu akan nantinya pada saat kita akan request nanti akan dikirimkan ke server DNS Indosatnya terlebih dahulu sebelum diteruskan ke server pusatnya ya misal kita akan buka Google maka Google akan mengirimkan situs google.com yaitu ke DNS Indosatnya ini nah nanti DNS Indosat ini akan meneruskan ke server pusatnya Google kurang lebihnya seperti itu ya untuk perjalanan DNS nya sampai kita akan merubah DNS ISP ini agar menjadi DNS DNS yang nantinya bisa dibuka untuk membuka situs-situs yang diblokir nah caranya bagaimana untuk di Microsoft 8G di PC ataupun laptop teman-teman tinggal lihat di pocok kanan atas nanti di sini ada titik tiga ya di sini 123 nah kemudian teman-teman klik kiri saja lalu di menu setting di sini di bagian bawah teman-teman tinggal klik menu settingnya ya nanti akan dibawakan ke menu settingnya ya teman-teman di menu setting teman-teman tinggal pilih yang privasi charge and service nah di menu privasi ini nanti akan muncul beberapa menu-menu di sini ya nah karena saya akan setting DNS maka kita cari yang menu-menu yang berkaitan dengan DNS ya nah baik disini sudah ketemu ya di bagian security teman-teman nah disini tertera use secure DNS blablabla gitu ya nah ini posisinya DNS nya mati nah dengan demikian untuk Microsoft 8G nya ini karena DNS nya mati di browsernya maka otomatis akan langsung ke ISP yang sedang tak pakai yaitu ISP kartu Windows at ini tadi ya Nah karena ini mati kita akan coba untuk mengaktifkan ya Apakah nanti DNS nya akan berubah atau tidak begitu nah teman-teman tinggal klik saja disini nanti otomatis akan berwarna biru ya yang artinya DNS nya sudah aktif Nah di sini ada dua pilihan ya sebetulnya sama sih seperti yang di Google Chrome di video sebelumnya teman-teman tinggal pilih yang use ataupun host service provider nya ini ya untuk custom ataupun pemilihan DNS yang lainnya Nah kalau untuk pemilihan yang di atas ini nanti akan difokuskan ke DNS yang kita pakai di perangkat kita misalkan kita menggunakan DNS Google di laptop kita maka DNS Google nya nanti akan terbaca di Google apa namanya Microsoft 8G nya ya gitu nah baik teman-teman langkah selanjutnya teman-teman tinggal pilih yang baris nomor 2 disini nah kemudian disini teman-teman tinggal klik saja di bagian ini nah teman-teman pilih ada empat DNS ya seperti biasa ya ada Cloud Fire Google Open DNS dan clean browsing begitu apa kita akan coba untuk Cloud Fire nya terlebih dahulu ya Nah disini DNS nya menggunakan DNS DOH ya teman-teman seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk pengaturan DNS di browser ataupun browser itu menggunakan DNS DOH ya ataupun yang menggunakan HTTPS kita menggunakan Cloud Fire ya coba nah nanti setelah seperti ini teman-teman tinggal pergi ke DNS layak test nya kembali nah kemudian refresh halamannya apakah nanti akan DNS nya akan berubah nah dengan demikian nanti teman-teman pada saat akan melakukan request sebuah situs maka akan dialihkan ke DNS Cloud Fire terlebih dahulu sebelum diteruskan ke server tujuan kita begitu nah kalau Cloud Fire nya ini di Singapura nah kemungkinan besar situs-situs yang terblokir Indonesia itu bisa terbuka begitu kurang lebihnya seperti itu teman-teman nah ini untuk Cloud Fire dan nanti kalau teman-teman ingin pilih DNS yang lainnya teman-teman tinggal masuk saja seperti biasa tadi ya langkahnya pojok kanan atas titik tiga ini dikiri kemudian di menu setting lalu di bagian setting disini pilih yang privasi search and service kemudian cari yang security ya lalu di bagian use secure DNS teman-teman pilih yang baris nomor 2 nih yang OC ya nah kemudian teman-teman tinggal klik ataupun mau mencari DNS ataupun diisi DNS DOH yang lainnya nah disini ada open DNS plain browsing Cloud Fire dan Google DNS nah baik ini Cloud Fire ya teman-teman kita akan coba ganti ke Google ya teman-teman nah ini untuk Google nya DOH nya dari Google kemudian kembali ke DNS leaktes.com nya kemudian kita refresh haramannya selesai apakah akan berubah ke Google nah baik seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ya untuk servernya sudah berubah ke Google dan semua negaranya disini Singapura DNS nya baik mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk setting DNS di Microsoft Android G ya untuk custom DNS nya ini berguna berfungsi untuk ayah untuk keamanan dan bisa untuk membuka situs-situs yang terblokir walaupun ada beberapa situs yang mungkin masih bisa terblokir akan tetapi tidaknya ada beberapa situs-situs yang bisa terbuka dengan settingan DNS seperti ini ya silakan teman-teman bisa gunakan dengan bijak dengan positif dan jangan disalah gunakan nah baik mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk di browser-browser yang lainnya ya seperti Mozilla ataupun Opera dan yang lainnya mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati